Orang yang bersyukur adalah yang pertama adalah Ru'yatul mun'im Melihat Zat yang memberikan Nikmat Paham maksud saya ya Kalau sudah kita melihat Allah yang memberikan nikmat Tidak ada nikmat yang kecil semuanya Karena kita hilang Tidak kenal sama yang memberikan nikmat kepada kita Sehingga terkadang yang kecil Kita anggap kecil, yang besar Kalau sudah tahu siapa yang memberi Tidak ada yang ke Maka syukur itu akan selalu terpancar dalam hatinya Contoh, sering saya ngasih contoh ini Supaya terbuka ya pemahaman Kadang-kadang ngajir itu perlu banyak contoh Supaya lebih masuk di akal Kalau tidak dikasih contoh tidak paham nanti Kayak ngajir TK ya Saya Belajar sama guru saya Dan guru saya agung di mata saya Contoh Habib Umar bin Hafidh Diberi kopia Yang mungkin sudah lusuh kopianya Kalau dijual mungkin Tidak sampai 10 ribu harganya Tapi dibalik lusuhnya Ini kopianya siapa? Allah Kira-kira mau sampean apakan kopianya itu? Dibuang karena mungkin sudah rusak Apa disimpan? Ditaruh? Simpan apa disimpan? Dia mana-mana apa enggak? Bangga apa enggak punya itu? Karena apa yang dipunyak gue? Nah misalkan Sampean tahu Uang 500 rupiah itu datangnya dari Allah Kalau sampean melihat Allah ya enggak sih Kira-kira sampean bahagia apa enggak? Tapi orang banyak misu Ketika si uang sedikit ini Kenapa? Tidak sadar siapa yang membah Loh taknya kemana manusia ini? Makanya Kalau dia sadar siapa yang memberi rezekinya Tidak akan ada yang namanya kecil Dalam pemberiannya Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena nominalnya Tapi karena siapa yang memberinya Nah sampean bandingkan apa Bukan bandingannya Cuma itulah kadang-kadang otak yang dia itu Masih tertutup dengan hawa nafsu yang begitu mendalam Menjadi hijab luar biasa bagi otaknya Faham ya